Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kelas 10 teknik elektronika industri Kita kembali lagi bertemu di channel ini Di channel belajar elektronika Pada kesempatan kali ini Di mata pelajaran dasar-dasar elektronika Kita masuk ke kompetensi Dasar komponen aktif elektronika Jadi ada komponen pasif Ada komponen aktif Apa sih perbedaan antara kedua komponen ini Kita simak video ini sampai dengan terakhir Komponen dasar elektronika itu Sebenarnya adalah komponen pasif Ada 3 komponen dasar di bidang elektronika Yang pertama resistor, kapasitor, dan induktor Karena keterbatasan prinsip kerja Dari ketiga komponen ini Maka dikembangkan lagi menjadi komponen-komponen aktif Nah apa saja sih jenis Dari komponen aktif Dan bagaimana prinsip kerjanya Untuk itu kita langsung saja masuk ke capaian kompetensi Yang akan kita capai pada pertemuan kali ini Yang pertama Siswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan Komponen pasif dan komponen aktif Kemudian yang kedua Siswa mampu menyebutkan macam-macam komponen aktif Kemudian yang ketiga Siswa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen aktif Perbedaan antara komponen aktif dan komponen pasif ini Dapat terlihat di beberapa poin Yang pertama kita lihat dari sifat sumbernya Jika kita lihat dari komponen aktif Sifatnya adalah memberikan daya atau energi ke sirkuit Sedangkan pada komponen pasif Itu sifatnya memanfaatkan daya atau energi Yang ada di sirkuit Contohnya Kita menggunakan sebuah resistor pada sebuah rangkaian Maka resistor ini nanti akan memanfaatkan daya yang ada pada rangkaian itu Sehingga nanti nilai kuat arus atau tegangan yang ada pada rangkaian akan berkurang Kemudian yang kedua Kita lihat dari fungsi dari komponennya Jika dilihat dari fungsi komponen Komponen aktif ini merupakan perangkat yang menghasilkan energi dalam bentuk tegangan atau arus Kemudian berbeda dengan komponen pasif Yang sifatnya yaitu menyimpan energi dalam bentuk tegangan atau arus Nah kemudian yang ketiga Kita lihat dari power gain Atau penguatan yang diberikan oleh komponen-komponen ini Dari komponen aktif Dia dapat menyediakan penguatan atau power gain Sementara pada komponen pasif Dia tidak mampu menyediakan penguatan Nah kemudian dari aliran arus Nah pada aliran arus Di komponen aktif itu Dia dapat mengontrol aliran arus Komponen pasif Dia tidak dapat mengontrol aliran arus Mungkin katanya dikatakan komponen ini adalah komponen pasif Kemudian terakhir yaitu Ketersediaan sumber daya eksternal Nah dimana pada komponen aktif Komponen ini dapat menyediakan sumber daya eksternal untuk beroperasi Sedangkan pada komponen pasif Dia tidak dapat menyediakan sumber daya eksternal untuk beroperasi Contoh dari komponen aktif ini adalah Dioda, transistor, integrated circuit Jadi kita bisa simpulkan bahwa Yang pertama dari catu daya Atau sumber tegangan Pada komponen pasif Dia dapat bekerja tanpa menggunakan catu daya Atau sumber tegangan Seperti halnya sebuah resistor Resistor itu dia sudah memiliki Ada nilainya Berupa gelang warna Atau tertempel pada bodinya Nah tanpa diberikan catu daya Nilainya itu sudah ada Berbeda dengan komponen aktif Komponen aktif dia harus melibatkan catu daya Atau untuk difungsikan Yang kedua yaitu dari sifat Energi yang disuplai Atau yang diberikan Pada komponen pasif Sifatnya itu menyerap energi Berbeda dengan komponen aktif Yang sifatnya yaitu Mensuplai energi listrik Nah selanjutnya yaitu Macam-macam komponen aktif Tadi sudah kita bahas sedikit Tentang perbedaan mendasar Antara komponen aktif Dan komponen pasif Dimana komponen aktif ini Merupakan komponen elektronika Yang memerlukan arus listrik Untuk dapat bekerja Disebut komponen aktif Karena jika tidak dialiri Arus listrik Maka rangkaian elektronika Yang menggunakan komponen aktif Tidak akan bekerja Macam-macam dari komponen aktif ini Komponen yang pertama Yaitu dioda Dioda ini sebenarnya merupakan Pengembangan dari komponen pasif Yang pertama Untuk mendapatkan Prinsip kerja Dari komponen Yang lebih luas Maka dikembangkan lagi Menjadi sebuah transistor Transistor ini digolongkan lagi Menjadi transistor BJT VET Dan MOSFET Kemudian yang ketiga Yaitu T-restore Dimana jenisnya Ada yang SCR Kemudian ada DIAK Dan ada TRIAK Ini biasanya digunakan Pada rangkaian elektronika daya Yang berfungsi Untuk menghemat daya Kemudian Yang keempat Yaitu integrated circuit Komponen integrated circuit ini Terbagi lagi menjadi dua Yaitu yang pertama Volatile Kemudian yang kedua Yaitu non-volatile Volatile ini maksudnya adalah Dia dapat menyimpan program Kemudian non-volatile Dia tidak dapat menyimpan program Karena Keterbatasan dari Arsitekturnya Nah yang pertama Kita bahas dari dioda Kelebih dahulu Dioda ini adalah Komponen aktif elektronika Yang digunakan sebagai Penyarah tegangan Nah selain penyarah tegangan Juga dapat difungsikan Sebagai Sebuah switching Nah pada simbol dasar Dari sebuah dioda itu adalah Ini Ini ada kaki anoda Ini ada kaki katoda Nah Komponen reelnya adalah Seperti ini Ada dua kaki Kaki yang tidak memiliki gelang Ini disebut dengan Kaki anoda Atau lebih dominan Bermuatan positif Sementara kaki yang ada gelangnya Itu adalah Kaki katoda Yang dominan Bermuatan negatif Nah kemudian Dioda ini juga dikembangkan lagi Nanti menjadi Dioda bright Dioda bright ini tersusun dari Empat buah dioda normal Nanti Saya perlihatkan contohnya Kemudian Ada dioda zener Dioda zener Disimbolkan seperti ini Kemudian ada dioda light Dioda light ini Paling sering digunakan Di rangkaian elektronika Yaitu sebagai Lampu indikator Ada Dua kaki Disitu kita perhatikan Ada kaki yang lebih panjang Dan ada kaki yang Lebih pendek Nah kaki yang panjang ini Adalah kaki anodanya Untuk kaki positif Kemudian kaki yang pendek ini Adalah kaki katoda Atau untuk kaki yang Bermuatan negatif Kemudian ada dioda foto Dioda foto ini merupakan Sebuah sensor Yang bekerja dengan Melibatkan cahaya Jika cahaya mengenai Lapisan utamanya Komponen itu akan Berfungsi sebagai Sebuah dioda Akan menerapkan Prinsip kerja dioda Nah kemudian Ada dioda laser Ada dioda faraktor Ada dioda tunnel Kemudian ada dioda Skotki Nanti untuk lebih jelas Silahkan dipelajari sendiri Jadi dicari Data sheetnya Dari nama-nama Diodanya Nah yang tadi Tentang dioda bright Yaitu dioda bright ini Merupakan sebuah dioda Yang tersusun dari Empat buah dioda normal Seperti ini ya Ini dioda yang pertama Ini dioda yang kedua Dioda yang ketiga Dan ini dioda Yang keempat Gimana susunan dioda Seperti ini Biasanya difungsikan Sebagai penyarah tegangan Yaitu penyarah tegangan AC Atau bolak-balik Menjadi tegangan DC Atau tegangan searah Ini adalah Contoh dari komponen Dioda bright Ada empat kaki Di situ ya Yang mewakili Masing-masing titik Di sini Ini kaki satu Ini kaki dua Kaki tiga Dan ini kaki empat Simbol dari Dioda bright itu Seperti ini Ini untuk Kaki negatif Ini untuk kaki positif Dan kedua kaki ini Nanti dihubungkan Ke sumber tegangan AC Nah yang kedua Yaitu komponen transistor Transistor ini Sebenarnya merupakan Pengembangan dari Dioda Yang dapat difungsikan Sebagai switching Atau saklar Dan sebagai Sebuah penguat tegangan Atau arus Nah disini kita lihat Transistor adalah Sebuah alat Semi konduktor Yang dipakai Sebagai penguat Sebagai circuit Pemutus dan penyambung Atau switching Atau yang biasa Dikenal juga dengan Saklar Kemudian sebagai Stabilisasi tegangan Modulasi sinyal Atau sebagai Fungsi lainnya Nah ada banyak Juga jenis Dari transistor Dimana transistor Bipolar Itu ya Transistor umumnya Itu disimbolkan Seperti ini Ada yang jenisnya NPN Kemudian ada yang jenisnya PNP Nah yang transistor Bipolar NPN Itu disimbolkan Seperti gambar ini Ada tiga kakinya Ini kaki basis Ada kaki emitor Kaki emitor ini Kaki yang memiliki panah Ada yang simbolnya masuk Dan ada yang keluar Yang simbolnya keluar Itu adalah Transistor NPN Kemudian yang simbolnya masuk Dari Di kaki emitor Yang simbol panahnya masuk Itu merupakan Transistor PNP Nah selanjutnya Dari transistor bipolar ini Dikembangkan lagi Menjadi transistor GFET Kemudian MOSFET Dan UJP Dan nanti silahkan Dipelajari kembali Masing-masing Pinsip-pinsipnya Dari komponen transistor ini Kemudian yang ketiga Yaitu komponen transistor Nah komponen transistor ini Adalah komponen elektronika Yang paling banyak Digunakan pada Rangkaian elektronika daya Yang maksudnya Rangkaian elektronika daya ini Adalah Sebuah rangkaian Yang dapat menghemat Daya dalam Dalam beroperasi Nah diantaranya Dapat berfungsi Sebagai sebuah switching Sebagai pengendali Tetapi tidak dapat Digunakan sebagai Penguat sinyal Seperti halnya transistor Dan banyak jenis Dari komponen transistor Yang pertama Yaitu SCR Ini simbol dari SCR Hampir mirip dengan Simbol Sebuah dioda Hanya saja Di sini dia memiliki gerbang Ada kaki gearnya Di sini Ini kaki anoda Ada kaki katoda Dan ini kaki gear Kemudian yang kedua Yaitu komponen SCS Nah komponen SCS Ini juga merupakan Pengembangan dari SCR Sengki anoda Kaki katoda Gerbang satu Dan ini Gerbang anodanya Kemudian yang ketiga Yaitu komponen teriak Nah ini simbol dari komponen teriak Juga ada tiga kaki Kaki MT2 Kaki MT1 Dan kaki gerbang Dan terakhir ada komponen diak Nah diak ini merupakan Dua buah dioda Yang disatukan Sehingga hanya ada dua kaki Di sini Ini kaki anoda satu Dan ini kaki anoda dua Kemudian yang terakhir Yaitu komponen Integrated circuit Nah integrated circuit ini Sebenarnya merupakan Komponen perpaduan Antara ribuan Dari komponen pasif Dan komponen aktif Karena komponen itu Nanti akan saling berintegrasi Dan saling bekerjasama Di dalamnya Sehingga dibantuk Dalam sebuah chip Yang lebih kecil Itu disebut dengan IC Buah IC akan menghasilkan Karakteristik tertentu Yang unik Tergantung dari tipe Dan jenis IC tersebut Nah fungsi dari IC Juga beranakar agam Mulai dari penguat Sebagai sebuah switching Sebagai pengontrol Hingga media penyimpanan Nah IC yang pertama Itu adalah IC non-volatile Yaitu IC yang tidak dapat Diprogram Sehingga kita hanya dapat Mengoperasikannya Hanya berdasarkan dari Data sheetnya Nah contoh dari IC ini adalah IC LS74 IC LS74 ini adalah IC yang difungsikan Sebagai gerbang node Dan IC yang kedua Yaitu IC volatile Dengan kata lain Dia dapat diprogram Dia memiliki Media penyimpanan Seperti Microprosesor Z80 Dan kemudian Ini Atmega Atmega 16 Ini termasuk Kedalam Microcontroller Jadi ini merupakan IC non-volatile Ini merupakan IC volatile Tetapi jenis Microprosesor Kemudian ini juga Merupakan IC volatile Tetapi jenis Microcontroller Nah itulah Pembahasan tentang Komponen aktif elektronika Apa yang dimaksud Dengan komponen aktif Kemudian apa saja Jenis-jenis dari Komponen aktif Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Klik like Dan komen di bawah Kemudian Jangan lupa Tekan tombol subscribe Untuk tetap mendukung Channel ini berkembang Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh